Kondisi di Lebanon memanas imbas serangan darat yang dilakukan Israel untuk menyerbu Hezbollah. Kementerian Luar Negeri RI telah memulangkan lagi 40 WNI ke tanah air. Anggota DPR RI Perode 2024-2029 mengimbau WNI yang masih berada di Lebanon bersedia dievakuasi Kemlu RI. Hasanuddin mendukung upaya Kemlu RI yang telah memulangkan 40 WNI dari Lebanon dan memberikan jaminan perlindungan terhadap keselamatan WNI di sana yang masih dalam proses evakuasi. Komunikasi antara para WNI dengan pihak KBRI setempat sangat penting demi keamanan dan keselamatan selama terjadinya konflik di Lebanon. Proses evakuasi terhadap WNI di Lebanon diharapkan melalui rute transportasi yang aman karena tidak semua wilayah Lebanon terdampak serangan. Situasi keamanan di Lebanon itu tidak lebih baik, jadi eskalasinya naik. Masih ada sisa-sisa warga negara kita yang ada di sana yang karena pekerjaan, tugas atau masih di kedutaan besar. Supaya mereka benar-benar dijamin sehat, selamat, keluar dari wilayah itu dan kembali ke Jakarta atau mungkin ada di tempat-tempat yang aman di sekitar sana. Nah, kalau eskalasinya itu semakin naik, ya sebaiknya jangan ambil risiko. Kita minimalkan risiko itu dan lebih baik geser, keluar. 40 WNI yang sudah tiba di Indonesia merupakan gelombang keempat evakuasi dari Lebanon. Kemlu RI telah berhasil melakukan evakuasi 65 WNI dari Lebanon sejak KBRI Beirut penetapan status siaga 1 pada 4 Agustus 2024. Sampai saat ini, 116 WNI masih memilih tetap tinggal di Lebanon. Helmy dan Rifki, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih telah menonton!